Angin segar untuk pensiunan PNS, Sri Mulyani siapkan bantuan Rp10 juta untuk pensiunan berikut ketentuan dan waktu pencairannya. Apakah Bapak Ibu akan menerima bantuan Rp10 juta dari Sri Mulyani? Berikut ketentuan dan waktu pencairannya. Bagi para Bapak Ibu pensiunan bersiap-siap bisa mendapatkan dana bantuan Rp10 juta dari Sri Mulyani. Sri Mulyani telah mengesahkan aturan PMK di mana semua pensiunan akan dapat bantuan Rp10 juta. Berkat PMK yang ditekan Sri Mulyani itu, kini pensiunan bisa mendapatkan bantuan Rp10 juta. Adapun nominal Rp10 juta itu tentu sangat cukup besar dan hanya akan didapatkan satu kali pencairan saja. Jadi hanya didapatkan satu kali pencairan saja. Adapun aturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan pemberian bantuan Rp10 juta ini, telah disahkan Sri Mulyani dalam PMK nomor 23. Bantuan tersebut dibagi dalam dua bantuan yang berbeda-beda. Dan jika diakumulasikan nominalnya bisa mencapai Rp10 juta. Tentunya bantuan ini bisa cair juga di bulan Agustus 2024. Apabila Bapak Ibu tergolong ke dalam kategori ini atau memenuhi kriterianya. Bantuan yang pertama yang akan didapatkan oleh para pensiunan dengan nominal sebesar Rp6 juta. Sedangkan bantuan yang kedua akan didapatkan oleh para pensiunan dengan nominal sebesar Rp4 juta. Nah, jadi bantuan Rp10 juta ini terbagi atas dua golongan ya. Yang pertama nominalnya Rp6 juta dan yang kedua nominalnya ada Rp4 juta. Jadi ketika di total keduanya bisa mencapai total Rp10 juta. Ada pun untuk mencairkan bantuan Rp6 juta ini ada persyaratan khususnya. Sedangkan untuk mencairkan bantuan Rp4 juta ini juga ada persyaratan khususnya. Jadi masing-masing ini memiliki persyaratan yang berbeda. Nah, lantas bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pensiunan untuk mendapatkan dana bantuan yang pertama Rp6 juta, kemudian yang kedua Rp4 juta, yang ketika dijumlahkan keduanya bisa mencapai Rp10 juta. Tentunya ini bisa cair di bulan Agustus 2024. Nah, untuk mendapatkan bantuan Rp6 juta, kriterianya atau ketentuannya adalah jika sang istri. Nah, jika sang istri pensiunan wafat alias meninggal dunia. Nah, jadi ketentuan mengenai pencairan bantuan Rp6 juta adalah jika sang istri pensiunan wafat alias meninggal dunia. Jadi jika istri dari pensiunan itu wafat atau meninggal dunia, maka akan mendapatkan dana bantuan Rp6 juta. Nah, masih ada yang Rp4 juta lagi. Nah, sedangkan bantuan yang Rp4 juta akan dicairkan jika anak dari pensiunan meninggal dunia. Nah, jika anak dari pensiunan meninggal dunia, maka akan mendapatkan bantuan sebesar Rp4 juta. Jadi jika istrinya meninggal, dapat bantuan Rp6 juta. Dan jika anaknya meninggal, dapat bantuan Rp4 juta. Yang ditotalkan menjadi Rp10 juta. Aturan ini adalah aturan PMK nomor 23 tahun 2023. Yang mana jika Bapak Ibu mengalami hal ini di bulan Agustus, bisa melakukan klaim dan uangnya mudah-mudahan bisa cair juga di bulan Agustus 2024. Nah, sehingga dua bantuan itu jika ditotal, maka nominalnya adalah Rp10 juta. Dan waktu pencairannya tentu akan beragam. Ya, hidup menjadi pensiunan sudah terbilang cukup enak. Karena di tahun 2024 ini, pemerintah juga telah menaikkan gaji pensiunan yang mencapai kenaikan hingga 12%. Yang mana kenaikannya juga mencapai 12%. Kemudian, lantas, berapa gaji yang telah naik itu? Nah, jadi selain pensiunan mendapatkan bantuan Rp10 juta itu, pensiunan juga di tahun 2024 ini memiliki nominal terbaru gajinya ya. Yang mana nominal ini sudah Bapak Ibu rasakan. Begitu juga di bulan Juli 2024. Begitu juga nanti akan disairkan kembali di bulan Agustus 2024. Untuk pensiunan golongan 1 memiliki nilai terendah Rp1.748.100. Dan tertingginya mencapai Rp2.256.700. Nah, jadi golongan 1 memiliki terendah Rp1.748.100. Dan tertinggi mencapai Rp2.256.700. Sedangkan untuk golongan kedua setelah mengalami kenaikan 12% ini untuk gaji nominalnya Rp1.748.100. Dengan tertingginya mencapai Rp3.078.700. Selanjutnya untuk golongan tiga gaji terendahnya Rp1.748.100. Sampai tertinggi 3D yaitu Rp4.029.600. Dan yang terakhir golongan empat terendahnya Rp1.748.100. Sampai tertinggi Rp4.957.100. Nah tentunya gaji ini akan bertambah nilainya ketika Bapak Ibu juga ditambahkan dengan tunjuan anak tunjuan suami istri tunjuan pangan ya Nah itulah bantuan 10 juta dari Sri Mulyani Untuk pensiunan yang mana Bisa cair Di bulan Agustus 2024 Jika Bapak Ibu mengalami Hal yang telah dijelaskan tadi di atas Jika Istri meninggal dapat 6 juta Jika Anak yang meninggal dapat 4 juta rupiah Tentunya ini harus Bapak Ibu klaim terlebih dahulu Ke mitra bayar atau kantor Cabang Taspen terdekat Bapak Ibu